Ya, belakangan informasi terkait dengan penculikan anak telah memakan korban. Orang-orang yang belum terbukti sebagai penculik anak seringkali diamuk masa. Seperti yang terjadi di kemarin, seorang wanita di desa Nyapah, kecamatan Walantaka, Serangbanten, diamuk puluhan masa karena dituduh sebagai pelaku penculikan anak. Sebelumnya, seorang tuna wispa juga sempat menjadi bulan-bulanan warga, jadi ia dicurigai sebagai penculik karena sering berkeliaran di lingkungan warga. Nah, para orang tua juga semakin resah dengan beredarnya gambar berita koran ini terkait dengan harga organ tubuh sebesar 5 miliar rupiah. Dan diduga inilah yang memicu banyaknya penculikan anak, namun ternyata Kapolri Jenderal Tito Karavian curiga ada tiap tertentu yang ingin meresahkan masyarakat. Ia pun memastikan kabar penculikan anak dan pengambilan organ ini adalah hoax. Nah, berkaitan dengan berita-berita hoax ya, tentang penculikan anak, kemudian ada lagi katanya yang dibunuh, organnya diambil, ada gambar-gambar. Saya yakinkan saya sudah cek kepada Menado, Sumatera Utara, dan beberapa wilayah lain termasuk Jakarta, berita tersebut adalah berita hoax, tidak benar. Jadi mungkin ada pihak ketiga yang sengaja untuk menaikkan isu-isu memprovokasi isu negatif ini.